Saya tidak tahu mau mulai dari mana gitu Karena sejak saya dihubungi kalau tidak salah dua hari yang lalu ya Saya diminta hadir Dan ini pertama kali saya hadir Setelah saya pulang dari Kamboja Dan awalnya saya tidak ada keinginan untuk hadir Karena pertama capek dan saya baru sampai di Jogja Siap-siap packing mau berangkat besok umroh Tapi saya searching Pak Pak Beni hebat Pak Beni Tebut tangan Pak Beni Orang baik akan berkumpul dengan orang-orang baik Saya yakin itu Dan saya putuskan Saya hadir disini Dan Alhamdulillah Mamang Saya ketemu dengan orang-orang baik Dan orang-orang hebat yang ada di ruangan ini Kalau Bismillah kita benar Kerja cerdas dan kerja keras Pantang menyerah Dan selalu berdoa ke Tuhan Tuhan bilang Pasti sukses katanya Kenapa ini saya sampaikan Mudah-mudahan Tenaga kerja yang akan berangkat ini pun Sudah dari Anak-anak yang memang Secara kriteria-kriteria yang ditetapkan oleh BP 2MI Sesuai dengan kapasitas Dan kompetensi Masing-masing Percayalah Kalau tidak ada dusta diantara kita Pasti nanti akan sukses Karena saya percaya Tuhan Tuhan bilang Kalau umatku katanya Ikhlas dalam mengerjakan sesuatu Saya ganti lebih baik 17 bulan saya tidak pernah Bicara ke media Saya tidak pernah Kasih tahu Family-famili saya di rumah Di kampung alaman Tidak pernah tahu Yang tahu hanya saya Istri saya dan Allah Tidak pernah saya mengeluh Dan saya hanya mengeluh Di malam hari Tuhan Tolong pengorbanan saya ini Dibalas sesuai dengan Kehendakmu Bukan kehendak kita Sesuai dengan kehendakmu Kita boleh tidak punya nafsu Punya keinginan lebih besar Harus punya keinginan lebih besar Tuhan Cuma itu Tuhan Saya bilang Sebelum saya berangkat Umroh waktu itu Ke Mejidil Haram Di koran Bayangkan tim yang saya bangun Dengan melakukan Lusukan dan mencari pemain sendiri Terbentuklah tim Evan Dimas CS itu Dan saya sudah keluar di media Indra Safri akan diganti oleh Blanko Pelatih yang gagal di senior waktu itu Dan akan menggantikan saya Bayangkan bagaimana Perasaan saya Perasaan saya waktu itu Mau diganti Begitu saya sampai di Masjidil Haram Saya tahajud di depan Pintu Kaabah Tuhan Tolong kembalikan Tim nasional U19 Yang saya bentuk Dengan ikhlas Tuhan Dan Tuhan pasti tahu Apa kerjaan saya Dan saya tuntut itu ke Tuhan Tolong kembalikan Apa yang terjadi Coba Begitu saya selesai Umroh Saya sampai di Cengkareng Saya ditunggu oleh Pak Lanyala Mataliti Dan Pak Joko Dirono Dengan kontrak 5 tahun Dan nilai 5 kali lipat Kita harus hebat secara duniawi ya Perlu belajar ya Tapi Indonesia tidak butuh diajar Kalau diajar Apa yang dia mau Apa yang mereka mau Yang dia lakukan di sini Tapi kalau belajar Apa kekurangan kita Apa yang kita butuhkan Itu yang kita pelajari Oleh sebab itu Berangkat ke Korea Saya 3 tahun Kerjasama dengan Sen Taeyong Ada hal-hal yang Baik dari dia Tiru Dan tonjolkan Apa yang baik dari kita Jangan sampai Karena dapat duit di situ Indonesia kita hilang Jangan Saya ada diusulkan Sama orang kemarin Karena saya dari pertandingan pertama Sujud syukur Dan anak-anak Begitu santun Cium tangan Wasit dan lain sebagainya Gak perlu kayak gitu Dan saya tolak Mentah-mentah Saya mau menunjukkan Ke Indonesiaan Indonesia Ke negara lain Di Korea Di Korea nanti Kita harus ATM Amati Tiru Modifikasi Jangan Amati Harus ada Modifikasi Kenapa Karena belum tentu Apa yang baik Di sana Di negara orang Baik Di negara kita Indonesia Adalah Indonesia Bukan negara lain Saya Kalau misi saya Mencari uang Saat 17 bulan Tidak gajian Saya lebih baik Bekerja di PT Post Indonesia Tapi Misi saya Bukan itu Misi saya adalah Saya ingin Seperti kemarin Semua orang Bergembira Dan bangga Akan bangsanya Dan turun ke jalan Itu Yang harusnya Dilakukan oleh Individu-individu Orang Yang ada di Indonesia Sesuai kapasitasnya Sesuai kemampuannya Lakukan yang terbaik Untuk negara Selamat jalan Untuk semua Para pekerja Percayalah Apa yang dilakukan Apa yang kalian lakukan Adalah untuk Kebanggaan negara Jangan takut ke Korea Kita pernah mengalahkan Korea Dan meluluh lantakan Korea Di GBK Tahun 2014 Bayangkan Negara saya Hanya ingin mengalahkan Korea Dibilang sombong Dan terkabur Bagi saya Indonesia Ingin jadi yang terbaik Itu bukan sombong Kalau kita ingin mengalahkan Korea Ingin mengalahkan apapun Itu adalah optimisme Tapi kalau saya bilang Tuhan tidak ada apa-apanya Itu baru durhaka Dan takabur Apa yang saya sampaikan sebelum final Saya rencana mau tadi mau bawa videonya Saya bilang Apa yang kalian takutkan dengan Thailand Coba Apa Thailand itu pun Belum pernah juara dunia Apa yang kalian takutkan Kenapa takut dengan Thailand Tidak pernah juara dunia juga kok Dan Alhamdulillah Begitu pemain masuk lapangan Bisa dilihat di TV Dia lihatkan Indonesia Saya Indonesia Skill penting iya Kemampuan taktikal dan kecerdasan iya Fisik iya Tapi jauh lebih penting mental Ampat ini harus sejalan Untuk tenaga kerja juga Tidak hanya skill yang diperlukan Tapi mental Bicara mental Bicara karakter Karakter kinerja Dan karakter moral Orang banyak hanya Larut Membangun karakter kinerja Ingin selalu yang terbaik Pantang menyerah Pokoknya semuanya harus Tapi lupa Karakter moral Disiplin Menghormati orang lain Respect Dan yang terakhir Selalu sambung Hubungan baik Kita dengan Sang Pecipta Terakhir Saya tutup Kenapa ini penting Hubungan baik dengan Tuhan Saya diizinkan Allah Ketemu dengan Pak Profesor Beji Habibi Dua kali Ada dua hal yang Saya sampaikan kepada saya Pak Kuch katanya Dia panggil Pak Kuch Saya cerita Sepak bola ke beliau Hanya lima menit Setelah itu dia take over Dia kuliahi saya Pak Kayak saya mahasiswa Padahal dia Ada orang bola Saya terpaksa mendengar Satu jam Dia bercerita tentang Sepak bola Kalau Kuch Pak Kuch Pengen maju Sepak bola Indonesia Lakukan dua hal Libatkan ilmu Pengetahuan Dan teknologi Dan sport science Tapi ada yang jauh lebih penting Dan itu saya pegang Sampai sekarang Orang berhasil Skill dalam tanda kutip Hanya 20% Pak Kuch 80% mental dan Spiritual Setelah saya review Pak Beni Pertandingan-pertandingan saya Termasuk pertandingan Sigim ini Allahu Akbar Benar adanya Saya pernah tertinggal Dari Qatar Di GBK 61 Saya hanya minta ke Tuhan Tolong Tuhan Malu bangsa kami Tuhan Jadi 65 Pak Kemarin hanya doa saya begitu Tolong Tuhan 32 tahun kami gak juara Tolong Tuhan Tidak perlu pakai Rabbana Atina Vidunia Nanti terlalu lama Curhat aja ke Tuhan Kami pingin Tuhan Kan Tuhan tahu Saya ada bekerja ikhlas Saya kerja keras Mohonlah doa saya Tuhan Dikabulkan kok Setutup Pertandingan final Yang tahun 2013 Mesti ingat Indonesia Laun Vietnam Saya menurunkan pemain Waktu itu Dua kali 45 menit Saya diskusi dengan Para pelatih Pemain-pemain yang turun Sebelas itu adalah Yang terbaik Menurut saya Skill yang terbaik Apa yang terjadi Coba Dua kali 45 menit Main draw Satu-satu Perpanjangan waktu Saya ganti Dimas Bungklis Hadining Dengan Dimas Derajat Untuk bisa menang Tetap satu-satu Berlanjut Final T Pak Lima-lima Sebelum Saya tentukan orang Final T Lima-lima Saya latihan dulu Di Stadion Yonggolo Lima penendang terbaik Evan Dimas Setiap menendang Masuk Di latihan Zulfiandi Setiap menendang Masuk di latihan Tapi apa yang terjadi Coba Evan Dimas Dan Zulfiandi Tidak gol Skor draw Yang ke enam Nanti bisa dilihat Di Youtube Indonesia Vietnam Final T Panggil Saya juga menunjuk Pak Benny Vietnam masuk Indonesia masuk Yang ketujuh Saya menunjuk Dengan sombongnya Saya tunjuk Indonesia tidak masuk Vietnam ikut-ikut Tidak masuk dia Yang ke delapan Saya menunjuk Vietnam tidak masuk Masuk kita Juga tidak masuk Masih Draw Disitulah Saya rendahkan diri Saya serendah-rendahnya Tuhan Maafkan saya Tolong siapa Penendang Yang ke sembilan Tuhan Dan saya bangkit Apa yang terjadi Coba Ilham Udin Yang di latihan Tidak pernah Masuk Dan dia menunjuk Dia yang akan menendang Coba Ini real Ini kenyataan Bapak bisa bayangkan Ada orang Yang secara skill Ada hubungan dengan Pak Habibie tadi Dia tidak Masuk dalam Kriteria Tapi Saya suruh Kan tidak masuk Saya berkutat dengan Iman saya ke Tuhan Atau saya terpengaruh Dengan setan Semua teori-teori Olahraga Dan teori-teori Final T Tidak terpakai Ilham Dia ambil Bola Dia jalan Menuju Titik Final T Dia taruh Dan dia mundur Dua setengah langkah Tidak ada Kecuali Socrates Di saat pemain Brazil Yang bisa melakukan itu Dan dia Tendang kaki kiri Dan dia Tidak Berlari Tapi dia jalan Nanti buka aja Di Youtube Dan lebih dasarnya Lagi Lebih dasarnya Satunya lagi Kena Tiang gawang Kalau kena Tiang gawang Itu iman saya berubah Gak percaya Saya itu masuk Gak masuk Itu bola Tetapi Saya yakin Kecil bagi Tuhan Kalau hanya Untuk memasukkan bola Ke gawang Camkan itu Selamat bekerja Apa yang sudah diberikan Bekal oleh Pak Benny Dan teman-teman BP 2MI Jadikan itu bekal Tetapi jangan lupa Jangan lupa Jaga keindonesiaan Indonesia adalah Negara yang beragama Dan tolong Berikan Contoh-contoh Baik ke negara lain Setelah kita Meninggalkan itu Orang akan bilang Saya hormat Dengan Indonesia Terima kasih Selamat jalan Mudah-mudahan Apa yang kita cita-citakan Terhadap Merah putih kita Terhadap Bangsa kita Bisa Terwujud Dengan Cepat Wabilahi Taufiq Wa Idaya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih